Dampak kabut asap akibat Karhutlah, pemerintah kota Jambi menginstruksikan siswa sekolah diliburkan dan diwajibkan belajar daring dari rumah. Aktivitas belajar mengajar di Palembang, Sumatera Selatan juga berlangsung daring imbas kabut asap Karhutlah. Menyikapi kabut asap yang kian menebal, pemerintah kota Jambi mengambil langkah mitigasi salah satunya terhadap dunia pendidikan di mana selama beberapa hari ke depan kegiatan belajar mengajar sejak Senin 2 Oktober 2023 dilakukan secara daring. Kondisi kabut asap juga berdampak kepada penyakit ispa. Dinas Kesehatan kota Jambi mencatat peningkatan sikimpikan terjadi sejak awal bulan September. Penderitaan penyakit ispa meningkat hingga 7.000 kasus yang terdata di 20 puskesmas di kota Jambi yang didominasi oleh anak-anak. Pemerintah kota Palembang juga meluarkan surat edaran kegiatan belajar mengajar secara online dengan adanya kebijakan pembelajaran secara online ini. Diharapkan dapat mengurangi aktivitas masyarakat di luar rumah, terutama pada pagi hari ketika kabut asap terasa sangat pekat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!